Intro Hai, saat ini Indonesia memiliki banyak sekali rudal penghancur yang sangat mengagumkan Daya serangnya di darat maupun di udara membuat negara tetangga ketar-ketir Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sudah seperti penguasa dengan kekuatan militernya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 rudal penghancur milik Indonesia yang kehabatannya diakui Asia Tenggara So, mari kita ke nomor yang kelima Rathion AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasang pada pesawat tempur F-16 Rudal ini memiliki diameter 300mm dan panjang 2,49m Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Rathion bisa menempuh jarak tembak hingga 24km Rathion sendiri memiliki kecepatan hingga 1100km per jam Jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran KH-59ME KH-59ME merupakan rudal anti kapal andalan Indonesia Dalam sejarah perebutan Irian Barat, Indonesia harus melobi negara besar agar bisa bersaing dengan Belanda Lalu di tangan Soekarno, Indonesia bisa menerima bantuan senjata dari Rusia Berupa rudal yang bisa menghancurkan kapal induk Belanda bernama Karel Dorman Rudal itu bernama AS-1 Kerner Rudal ini mampu memukul mundur Belanda melalui Pesai War Hingga mereka rela melepaskan Irian Barat Setelah era hebat AS-1 Kerner memang berakhir Tapi TNI ingin mengulang kehebatan itu dengan rudal jenis baru bernama KH-59ME Rudal ini masih buatan Rusia dan antinya akan dipasangkan ke pesawat tempur jenis Sukhoi, Su-27, dan Su-30 Rudal ini mampu menempuh jarak 115 km dan kecepatan luncur mencapai 1100 km per jam Hingga sekarang senjata ini telah dipakai oleh Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara Exocet MM40 Block III Rudal anti kapal high subsonic Exocet adalah jenis nama yang tak asing lagi di kalangan TNI AL di Indonesia Pasalnya, rudal jenis ini telah sejak lama dipakai untuk memperkuat pengamanan di Indonesia Kemampuannya yang sangat hebat membuat rudal anti kapal ini Banyak dipakai oleh angkatan laut di seluruh dunia Termasuk di Indonesia, Yunani, dan Peru R-73 Rudal pemburu paling hebat milik TNI AU Pada awal tahun 2000-an, lini rudal di Indonesia terbilang masih kalah jauh dengan Malaysia Bahkan selama 3 dekade, negeri ini hanya bertumpu pada rudal lawas yang berusia puluhan tahun Untuk lepas dari kekonoan ini, TNI AU akhirnya memesan Sukhoi Su-27 dan Su-30 Yang diharapkan akan memberikan tempat sebesar-besarnya untuk rudal Sayangnya, rudal ini baru dibeli 10 tahun pas Sukhoi masuk ke Indonesia Rudal R-73 dibuat oleh Rusia sebagai pelengkap beberapa pesawat tempur Seperti Sukhoi dan panjang mencapai 2,930 meter 2,93 meter Rudal ini pertama kali dibuat oleh Rusia pada tahun 1984 Dan masih berlanjut hingga sekarang Rudal ini dipakai oleh banyak negara di dunia karena kehebatannya dalam bertempur Tak kalah Indonesia, Syria, hingga Korea Utara pun rela membelinya RBS-15MK3 adalah salah satu rudal multi-platform yang sangat hebat hingga saat ini Rudal ini dipasang di truk pesawat tempur hingga kapal perang Untuk RBS-15MK3 ini, Indonesia memasangnya pada kapal cepat rudal atau KCR dengan nama Klewang Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15MK3 yang bisa membuat negara tetangga ketar-ketir Nah, itulah 5 rudal penghancur milik Indonesia yang membuat negeri ini jadi hebat di Asia Tenggara Dengan rudal-rudal ini, maka negara lain akan segan untuk memasuki perbatasan Indonesia So, rudal mana menurut kalian yang paling menakutkan? Jangan lupa komen di bawah ya Also, komen dan subscribe YouTube channel ini Agar kita bisa membahas pembahasan yang lain di lain waktu dan dengan teknologi-teknologi lainnya Thanks for watching guys, have fun and see you next time